Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Saudi Hap Halo teman teman Lagi lagi balik lagi Bersama aku Cilda Oke jadi kemarin kita udah ngobrol bareng sama Tio Masih inget gak? Kalo belum nonton episode Tio bisa nonton ya di video ini Nah kalo udah Sekarang kita lanjut ternyata hari ini Kita ada taman spesial lagi Wow siapa tuh Ada si dan Kak Tio Oke mungkin bisa kenalan dulu Tio mungkin juga bisa kenalan lagi Oke Pertama kan nama aku Tio Dari Milo University Programnya Anda berada di Chemical Engineering Oke sekarang Kalo Kak Danti nih Nama saya MD biasa dipanggil Danti Saya mahasiswi di jurusan Biomedical Engineering Atau teknik biomedis Sekarang saya pengambil Program Master Sama-sama dari Tio Oke jadi hari ini kita datangkan Dua mahasiswa Master di Middle University Khususnya di Faktoria Pengumuran Betul? Teknik ya Oh anak-anak teknik nih keren gak sih Aduh minta Aku juga minta sama anak medikal nih Aku anak dokteran Oke Jadi Kak Danti dan Kak Tio aku pengen saya tanya Baru lagi terkait Khususnya di Fakultas Teknik ya Sama jurusannya Kak Danti dan yang Tio nih Jadi di Fakulti of Engineering sendiri Ada berapa jurusan sih? Banyak sekali ya Kak ya Ya iya banyak banget Jadi ada teknik kimia Semoga di disipil Ya bisa banget sih teknik biomedis Environment Terus teknik industri Industri lagi dunia Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya Dan itu terbagi di beberapa gedung Jadi gedungnya gak cuma satu Ada tiga gedung masih Oh banyak ya Setiap gedung itu ada Waspati koordinasi sendiri Teman-teman Betul sekali Juru kalo di Indonesia kan Ft ya Temukan teknik gitu Kalo di Engineeringnya Michael gimana sebutan? Kak Tio Apa ya? EG EG Jadi modanya EG Kalo SC kan Science EG Paling terkenal lah itu di Michael University Anak-anak keren lah kalau dia Semuanya keren Gak gak iji doang Oke Terus gedungnya nih tadi sebut Kak Di Nanti katanya ada tiga gedung nih Apa sih khasnya dari gedung Engineering itu? Yang pertama Kalo gedung keempat proyek di Ini Mbak Ilmu Itu adalah Namanya Red Building Jadi gedungnya itu warnanya merah Nah kalo Kak Tio beda lagi Kak Tio bisa jelasin? Kalo Kak Tio? Aku White Building Sebenernya biasa Oh jadi Indonesia dong? White and Red Iya Oh iya bener ya Jadi ke Undang Indonesia Nih perlu dicatat ya temen-temen nanti Yang udah kelima di Faculty of Engineering Waktu masuk ke Milo Jangan tersesat nih ya Cari aja Red Building sama White Building Oke Oke Untuk terkait jurusannya nih Kak Danti kan Biomedical Engineering apa tuh? Teknik Biomedic Teknik Biomedic Atau kalo Kak Tio? Integrated Chemical Engineering Oh Integrated Chemical Engineering Teknik Kimia aja lah Teknik Kimia gitu ya Nah untuk Kak Danti nih Biomedic itu Kira-kira apa sih? Briefly apa? Ya dibelajari tuh apa? Sebenernya itu Kalo Biomedical Engineering sendiri Indonesia tuh masih belum terlalu populer ya Karena ini merupakan Sebuah satu jenis Apa ya? Sebuah satu jenis ilmu yang baru di Indonesia Nah itu merupakan perpajuan antara Engineering dan kedokteran Jadi kalo Kebanyakan sih Waktu zamanku dulu Itu Anak-anak yang berita jadi dokter Namun tidak bisa menjadi dokter Itu kebanyakan larinya akhirnya ke Biomedical Engineering Tapi Karena memang mereka berpikiran bahwa Oh Kita juga belajar anatomi dan juga faal Namun ternyata Itu lebih kompleks daripada itu tuh Daripada Ketokteran Nah selain belajar ketokteran Biomedical Engineering Kita juga belajar tentang Teknikan Jadi ada Kita juga dapat science Dan berbagai macam Berbagai macam jenis ilmu Bahkan bisa dibilang Semua jenis ilmu itu juga Dipelajari disini Termasuk Matematika Dunia Biologi Matematika Kalkulus Pemrograman Elektro Terus Apalagi ya Pokoknya belajar banyak hal deh Kalo kalian memang tipe-tipe Pembelajar yang suka Belajar banyak hal Kan harus masuk Biomedical Engineering Skills Skills Gila ga sih 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 Hanya ke fisika Gila ga suka biologi Orang yang ke biologi ga suka fisika Terus gimana kalau Siapa dengan dua-duanya Kalian harus bisa semua loh Di Biomedical Engineering Situ ya begitulah hidup ya teksus begitulah orang-orang misalnya contoh orang yang bisa melewati ini teman aku keren gak sih ini berdua lebih keren contoh orang yang bisa melewati itu semua ya bisa hiduplah sampai sekarang alhamdulillah itu nah kak Dio untuk inti critic chemical engineering sendiri itu mengajar yang apa sih? gak ada special sih, kimia doang udah gitu doang, udah gitu doang udah gitu doang, udah selesai udah itu doang, udah selesai iya, iya apa gitu kek? apakah struktur kimia, CHO, CHO itu apakah kimia banget nih? sebenernya sebagai orang di teknik kimia, kimia itu lebih mungkin kimia sendiri itu bakal jarang banget ditemuin maksudnya tetapi masih ditemuin cuman gak bakal se intense kalau kita belajar kimia murni sih jadi itu lebih ke gimana caranya mungkin lebih ke metode-metodenya yang kita bagaimana caranya kita bisa menggunakan metode tersebut untuk suatu proses kimia oke, kalau tadi kan di biomedis ada apa ya, specialization yang lagi ya, kalau di chemical engineering? ada banyak juga aku juga gak apal banyaknya kalau konsentrasiku sendiri itu lebih ke control and simulation jadi itu lebih ke kalau aku untuk ke artificial intelligence di apa ya, industri kimia terus ada juga pharmaceutical technology terus ada juga, ya sama juga lah kayak ada drug delivery teknologi juga terus ada juga biofuel and bio apa ya, biorefinery dan masih banyak lagi lah, kalau gak apal juga oke terus i think terkait di jurusan yang ada di jangkat yuk, kan biasanya itu kan ada research group gitu ya sama tamu lab yang lab khusus gitu nah di kadanti apa aja sih research group yang ada di jurusan di kadanti kalau untuk lab itu sebenernya banyak banget kalian bisa langsung aja datang ke websitenya di website biomedical engineering di sini nanti ya nanti kalian akan bisa lihat bisa lihat labnya itu apa aja nah kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian kalian mau masuk substation yang mana nih apakah kalian itu lebih suka biologi oh join aja kalian at lab lab aku jadi lebih ke arah biologi lebih ke arah biomaterial kalau kalian suka ngelab-ngelab basah kayak gitu terus suka main factory, design engineering cell, pottery, itu maksudnya di kaya netlab tapi kalau kalian merrograman ada temen kita juga kan ya yukiko itu instagramnya di sini ini contohnya tolong yang mau ngomba dia nah itu bisa masuk ke AIM lab atau artificial intelligence lab nah itu ngambil mirip kayak radio cuma kita lebih aplikasinya ke arah medis aku lebih bagus ya sangat bangga dengan labnya kalau itu perlu itu self love kita harus self love nah itu labnya yukiko ini lebih ke arah aplikasi pemrograman untuk biagnosa medis jadi macam-macam ada juga yang merenai elektro yang suka robotik nih bisa masuk ke heart lab nah heart lab itu kan bisa ngerancang robot yang bisa melakukan operasi kayak gitu itu ada lagi ada lagi yang lainnya juga banyak banget kalau kalian lebih suka ke heart medis juga ada labnya sendiri kalau kalian lebih suka tentang sinyal, sistem, processing kalian bisa memainkan sinyal di otak manusia di lab yang lain di DCI lab jadi IC DCI DCI lab seperti itu keren ya udah jelas banget kan nanti kalau temen belum jelas bisa liat di link tadi baca di website ya atau yang udah keadaan dijelasin tadi pokoknya masuk ke website-nya faculty class of engineering yang mahi del university oke katanya sendiri research groupnya ada apa aja nih duh gak apa boleh kok boleh boleh aku gak dulu ya karena sebenernya sama banyaknya sama kayak by medical ini aku udah dapet pertama piasku dong tentunya adalah cash lab control and simulation engineering oke tempat kebanggaanku tetep ya kesalah terus ada ada PTEB ini pharmaceutical technology and engineering terus ada juga bioresource and biorefinery terus ada fermentation technology pokoknya banyak banget temen-temen pokoknya temen-temen nanti cek juga websitenya di chemical engineering dan langsung itu nanti ya begitu bohing lah fair buat juga editor-editor pokoknya nanti tinggal temen-temen cek temen-temen liat dosennya temen-temen tertarik di bidang apa itu udah jelas banget nanti temen-temen bakal itu jelas informasinya dari email segala macem nanti bisa temen-temen langsung tanya directly ke designer oke good apakah perlu buat contact professor before stagnation what you think aku dulu? iya jadi kalau untuk di sini kalau di biomedical engineering itu harus sih kontak professor karena meskipun kalian diberikan jangka waktu 2 tahun tapi belum tentu kalian bisa menyelesaikan kuliah 2 tahun pas itu karena gak semuanya itu bisa berjalan sesuai plan kayak waktu kalian di engineering itu kalian harus dapat profesor untuk bisa kerja se-early mungkin di lab kalian jadi harus mikirin tesis sedih mungkin nah untuk itu kalian perlu komunikasi sama profesor nah biasanya setelah on-site interview nih maka biasanya kita akan langsung searching ke lab mana yang kita cocok yang cenderung ke mana waktu seperti S1 kita tidur nah itu setelah itu baru kita kontak lewat email nah waktu itu di jam-jamanku waktu aku dulu itu kayak udah lama banget itu ada keadaan bau lah ada keadaan bau lah berapa abad ya iya berapa enggak sih terus waktu itu kalau waktu jamanku itu aku langsung interview jadi di interview sama Achan disini profesor disebutnya Achan nah itu di interview lewat Skype dan lain video call untuk ditanya-ranyain tentang riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu dan pengalaman-pengalamannya oke kalau dia juga harus gitu kok seperti kita dan dia sama sama jadi kita waktu itu kebetulan aku masuknya lewat on-site interview waktu itu masih covid masih belum terlalu ini ya belum terlalu eh kira-nya emang belum aku enggak lupa juga tapi waktu itu masih ada on-site interview aku di Jakarta di wawancara apa jadi aku masuk belakang disitu langsung interview sama dosen tekniknya tapi secara general ya maksudnya belum masuk ke jurusan nah habis sudah dapat kepastian dapat rekomendasi baru aku ng-lepon sesuai dengan apa yang aku inginkan sebenarnya Pak Bancil sebenarnya ini adalah salah satu stigma mungkin ya yang beredar di Indonesia ya maksudnya teman-teman di Indonesia kalau misalnya pengurus administrasi S2 atau S3 itu ribet banget padahal enggak sama sekali teman-teman bisa langsung email dosen yang bersangkutan teman-teman bisa jadi teman-teman itu enggak harus masuk lewat kayak on-site interview atau apa-apa jadi teman-teman cukup ya teman-teman cukup langsung aja email dosen bersangkutan projectnya teman-teman kepikiran apa di desain kayak proposal teman-teman ajukan itu teman-teman bisa masuk lewat di luar dosen bukan di luar on-site jadi itu sebenarnya teman-teman jangan takut kalau mau lanjutin S2 atau S3 yang perlu dikelisbawahi ya jadi kalau udah mau pengen banget ngelanjut kuliah nih S2 langsung aja jadi enggak usah mikir-mikir karena pasti itu ada jalannya jadi apakah di luar on-site apakah itu kalian harus email ke ajan atau profesornya langsung karena itu emang kebiasaan kita di eh maksudnya kebiasaan kebiasaan di luar hubungin di luar hubungin di luar hubungin di luar hubungin di luar dan harus berani harus mulai jadi cuma niat-niat doang jadi kayak kadang-kadang kita mikir-mikir ya mbak Hilda kayak dulu hubungin enggak ya yaudah enggak apa-apa nekat aja gitu loh itu kalian harus mulai apa ya one step further gitu jangan sumkan ya iya betul sekali oke i think this is love creation kenapa sih kalian pilih jurusan ini di Thailand ya khususnya atau di luar negeri gitu apa sih yang what's make different for you katia dulu katia kenapa ya kenapa milih jurusan ini iya i mean why kenapa di kenapa di Thailand atau kenapa jurusan ini kenapa di Thailand dan kenapa jurusan ini iya oh kalau kenapa di Thailand pertama kenapa di Thailand karena waktu itu udah sempat kerja jadi kayaknya untuk ngurus persyaratan waktu itu kan sambil yang kerja jadi untuk ngurus persyaratan yang misalnya ke Eropa atau Australia mungkin kayak agak 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 lebih komplej lah ya untuk persyaratannya nah jadi waktu itu kebetulan ada teman yang buang juga kesini namanya Sultan ditunggu ya ditunggu ya ditunggu ya jadi bintang tamu selanjutnya jadi Sultan waktu itu ngomong kalau misalnya ada luang maksudnya kayak ada kesempatan disini ini ya saat itu akhirnya ya udah persiapannya hamil seminggu gitu hamil seminggu terus langsung rework buat menyiapin itu semua akhirnya daftar terus kenapa milih Integrated Chemical Engineering sebenernya itu agak ada hubungannya sama S1 karena S1 dulu kan waktu itu fisika dan konsentrasiku itu fokus di Artificial Intelligence nah aku pengennya sih S2 aku ini bisa lebih mengaplikasikan Artificial Intelligence di segera maksudnya di bidang yang lain dengan fisika makanya kenapa kami pengennya dan kebetulan ternyata pas aku indah dosen ternyata ada ada apa namanya fokusnya disitu yaudah oke kalau dari Mbak Danti nih sebenarnya kalau kalian pernah dengar istilah sekolarship hunter nih ya saya tuh temen sekolarship hunter jadi sejak saya lulus saya sejak lulus pada tahun itu sudah disebutkan tahunnya ya jadi kayak yang waktu itu sejak lulus itu udah pingin banget sekolah di luar negeri tapi nggak pernah kepikiran sama sekali di Thailand aku coba semua dari berbagai macam negara ada yang dapat beasiswa ada yang dapat beasiswanya parsial ada yang kayak gini tapi nggak pernah lulus sampai yang bener-bener dapat ya itu tuh nggak pernah sampai 18 kali untuk dapet beasiswa sehingga akhirnya di apa ya trial nomor 19 dan ke 20 aku dapet nah itu dilema tuh nah waktu itu dapetnya di luar negeri sama di Thailand nah kenapa milih Thailand karena dia menawarkan beasiswa yang lebih besar dibandingkan dengan luar negeri dan ternyata yang jurnusannya kalau di luar negeri itu aku dapat tawar warnanya di material science & engineering tapi kalau di sini aku dapet dapetnya biomedical engineering sementara kalau bagian S1 aku adalah biomedical engineering jadi kalau kita ingin beri dosen itu better kalau kita linear sesuai dan kita aku dapat meliti medical engineering ini karena FYI juga ambil teknik kimia yang substation sama-sama digital intelligence itu akan berpengaruh pada tarif kita nanti saat jadi professor nah kalau kita tidak miliki medical university ini karena FYI model itu biomedical engineering pertama di Asia Tenggara wah S1 nya dari kelas internasional ya S1 nya di model ini ada S1 nya international program juga buat teman-teman yang S1 juga bisa S1 di sini juga bisa karena di sini tuh malah double degree gitu dari UK sama di Thailand S1 nya nah itu juga ada double degree juga di FK sama-sama FK nya Mahidol sama FK chemical engineering juga di UK juga iya tekanan kek kalian harus langsung di fakulti on engineering chemical engineering gitu ya boleh apa aja semuanya bagus gak akan nyesel gak akan nyesel banget kalau teman-teman gabung di fakulti on engineering yang tau gak Kak Cilcayang anak S1 di sini Ais ya ini fotonya dari Instagram nya iya itu juga S1 di industrial engineering jadi kalian bisa oh iya berarti banyak ya anak Indonesia di fakulti on engineering ya ya lumayan jadi bisa tanya-tanya gitu ya boleh juga tanya di comment kalau mau tanya ke lumen atau mau ke Instagram kita add aja di bawah ini tolong ya follow aku haaa produk gawur nih guys haaa 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 iya itu terima kasih banyak buat Kak Tio dan Kak Danti dan terima kasih buat teman-teman semua yang ingin masuk ke fakulti yang sendiri medial kasi 3 kita ada di undang jadi talent di channel paling hits sama Hidol Universiti karena dia sosoknya youtube aktif di Hidol Universiti sekarang ya lumayan lah buat jajan-jajan tolong-molong please, please, please subscribe aku butuh jajan haaa haaa oke kalau kalian enjoy suka videonya jangan lupa subscribe like dan komen insya Allah nanti ada video lain yang akan diskusi balai teman-teman di jurusan dan fakultas lainnya oke oke terima kasih sekali lagi buat Kak Tio dan Kak Danti meskipu teman-teman yang buat yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye